martabak telur yang tadi kita beli martabak laris ini aromanya juga kita coba aja kita tiupin dulu terus menaruh selamat menikmati kita mau pesen martabak martabak apa namanya? martabak aneka rasa nih sama abangnya yang dua telur kan ya? ya yang dua telur saya mau pesen martabak telur satu sama ketan kelapa satu ini mau bikin apa dulu? yang telur dulu? mau bikin martabak telur dulu guys ini yang pandan oh ini yang pandan ini lagi bikin yang pandannya warnanya bagus ya ini harga-harganya ya dari harga Rp. 18.000 sampai Rp. 35.000 untuk masyarakat manis yang martabak telur dari harga Rp. 20.000 sampai harga Rp. 30.000 ini semua ini? pesenan oh ya banyak pesenannya ya? ini dikirim kemana? ada yang di sini pak oh ada yang ambil ke sini? ini karyawan oh karyawan ini satu box ini berapa? ini yang tergantung rasa oh ada yang Rp. 30.000 ini semua Rp. 30.000 eh Rp. 30.000 semua? satu boxnya itu? iya tiga telur berarti untuk pesenan orang-orang karyawan banyak ke sini ya? banyak, lumayan di sini buka dari jam berapa sampai jam berapa? jam 1.30 jam 1.30 sore? iya banyak banget ini pesenannya guys biasanya kalau pesenan kayak gini tiap hari apa? tiap minggu? iya tergantung? tergantung tapi udah pada langganan kan ya? iya oh udah pada langganan ini udah pada langganan guys jadi kalau mau pesen martabak di sini nih ini lagasinya di apa sih namanya? pertigaan pertigaan kali pandan ya? pandan ya nah pertigaan kali pandan nah kita sekarang mau lihat martabak pandannya bentar lagi ya? iya bentar lagi ini minyaknya udah mulai panas biasanya kalau semalam gini biasanya suka nyampe berapa pabuk? judis mantap berarti termasuk laris juga di sini ya? martabak terbaik berarti nih martabak bangka di sini berarti kalau banyak yang pesen di sini biasanya paling enak guys langsung saja mampir ke sini nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lebih awal mungkin ya? lebih awal sudah berapa lama jualan di sini? lumayan lama lumayan lama ya? lumayan lama ada 5 tahun? 5 tahun kalau dari di rumah dan yang paling lama oh berarti basicnya sudah lama tapi bukalapak di sini mungkin masih baru ya? tapi berarti intinya jualan martabaknya sudah lama kan? iya sudah berapa tahun? ini jualan martabaknya ini jualan martabaknya lumayan lama ya? ini martabaknya bisa ngembang gede gini ya? iya mantep tergantung telor tergantung telornya ya? iya telurnya berpengaruh juga ini sudah matang guys tinggal ditiriskan telurnya ini satu porsi ini 20 ribu murah banget dapat banyak ya? kalau ini yang 25 ribu oh ini yang 25 ribu iya pakai telur 2 ribu kalau yang 30 ribu itu telurnya 3 ribu telurnya 3 ribu oh ini pakai acar pakai acar pakai kuah ya? kuah juga iya oh nah ini kuahnya ada borongan cepat habis oh ada borongan cepat habis ya? bentar lagi habis tuh tinggal sedikit lagi guys nah ini untuk yang apa? ketan pandanya ya? ketan pandanya ini untuk ketan pandanya ini berapa? segini? ketan pandanya 20 ribu 20 ribu nah ini dikasih topping dulu guys kasih topping ketan wah kenyang dong ya ini makan matabak biasa kenyang gini guys harganya juga murah tuh kotanya juga banyak ini satu porsi 20 ribu ampasnya ini ampasnya apa yang biasa 18? yang biasa 18 yang original yang original ya tambah lagi susu jadi ini toppingnya ada susu eh pertama diolesin dulu sama ada blue band kemudian ada ketan ada ampas kelapa terus kasih susu ini mantap banget ini tebel banget guys ini super tebel banget guys nah biasanya yang para pesen juga banyak yang ketan ini ya topping ketan ya banyak sebanyak kan ketan juga banyak ini karena lokasinya ada ketama kawasan jadi yang order karyawan juga banyak ya guys jadi selesai selesai cepat pembuatannya ya nanti kita review untuk rasanya guys jadi 45 ya total 45 ribu kita bayar dulu oke makasih oke guys sudah beres untuk proses membuatkan martabaknya ternyata cepat juga ya tidak pakai lama nanti kita mau cobain di rumah rasa dari martabak kolor sama martabak ketan panahnya guys kita mau review dulu ini martabak telur yang tadi kita beli martabak laris ini aromanya juga eklu guys wanginya sudah tercium bau bawang-bawang serba bawang-bawangan ini harganya 25 dengan porsi telur 2 kalau yang porsi telur 1 itu 20 kalau yang spesial telurnya 3 itu 30 ribu kita mau cobain cuma ini kondisi masih panas guys tidak terbanyak kita diupin dulu Bismillahirrahmanirrahim hmm hmm ini enak apalagi kok tambah lagi salsa nih belum buka nih salsa nih enak lah ya cuman kalau menurut saya sih sedikit agak kurang asin cuman gak tau kalau udah sama sausnya kayaknya tambah klok hmm enak ini enak guys enak hujan tadi seharian disini kita angetin pakai martabak telur coba yang lagi hmm enak cuman pakai kuahnya ini kita dapat kuah sama acar harga 25 ribu enak enak mantap lah rancusan aja banyak karyawan pada pesannya tapi pesanan karyawan kurang lebih ada 2 kresek gak tau karyawan mana enak 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 kita lagi mau bawa ke PRK oke terima kasih temen temen yang sudah menonton video ini info kuliner di Karawang martabak bangka tadi temen temen sudah lihat sendiri ada martabak manis oh sekalian hmm kita review martabak yang manis yang tadi bikin ini ya martabak ketan pandan kita cobain ya hmm gimana gak melar badanku ini makan mulu wih deh ini dengan topping ketan dan juga kelapa parutan kelapa cobain ku ya hmm hmm enak aroma pandannya kerasa terus ketannya bikin kenyang hehehe banyak soalnya hmm hmm habis itu ini tebel ya ini harganya 20 ribu hmm kenyang enak pokoknya tadi lokasnya ada di perapatan Kelipandan ya depan Indomaret depan Indomaret Kelipandan ya buka dari sore sih kalau gak jam 3 jam 4 tadi bilang sampai jam satuan tapi kalau udah habis tadi kan udah mau habis mungkin bentar lagi juga tutup udah gak kebagian lagi tuh kalian ya besoknya lagi boleh datang oke teman-teman terimakasih yang sudah menonton video ini jangan lupa jangan lupa ikutin terus video kita kuliner-kuliner yang di Karawang ya jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya supaya kalian dapet terus info terbaru update video dari kita biasanya kita upload dari pagi jam 6 subuh gitu ya oke teman-teman terimakasih yang sudah menonton video ini jangan lupa like dan juga subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati